Halo guys, kali ini DC Movie membawakan cerita tentang kehidupan para hacker Para hacker itu adalah Li Hao Ming, Fei Kiao, dan juga Su Yi Diceritakan bahwa Fei dan Su Yi adalah sepasang kekasih yang bekerja sebagai hacker handal Dia bekerja untuk para bos besar Dan Li Hao Ming juga adalah seorang hacker handal Namun dia hanya menggunakan kemampuan hackernya untuk hal yang dia inginkan saja Dan menghabiskan waktunya untuk bermain game Hingga suatu hari, Fei dan Su Yi meminta bantuan Li Hao Ming yang hanya asik bermain game Untuk meretas sebuah perusahaan bersama-sama Langsung aja ke ceritanya, Angel Cerita ini dimulai dari seorang hacker handal bernama Li Hao Ming Menunjukkan keahliannya untuk menyebarkan wajah penjuri ke semua orang Meskipun dulu Li Hao Ming ini merupakan sang juara kompetisi hacker Namun sekarang dia mengisi waktunya dengan bermain game virtual saja Di sisi lain, seorang hacker bernama Fei Kiao bersama dengan rekannya Su Yi Sedang melancarkan aksi kejahatan untuk meretas jaringan kasino Hal itu mereka lakukan agar bisa mencuci semua uang dari bisnis kasino itu Setelah kejadian di kasino, Fei dan Su Yi ditugaskan kembali oleh seorang bos besar Yaitu Tekashi Mori Untuk meretas sebuah perusahaan besar yaitu Oasis Oasis terkenal memiliki sistem keamanan yang terbesar di Asia Untuk melancarkan aksinya, Fei pun memerlukan hacker handal lain untuk membantunya Saat itu, Fei teringat dengan Kapten Pirate Yaitu Li Hao Ming yang pernah mengalahkan Fei dalam kompetisi hacker Melihat keahlian meretas Li Hao Ming yang luar biasa Fei berencana akan mengajaknya bekerja sama untuk meretas Oasis Rencana tersebut sudah diketahui oleh kepolisian Hong Kong Karena sudah mengetahui incaran Fei adalah Li Hao Ming Lantas kepolisian pun memberitahukan dan mengajak bekerja sama dengan Li Hao Ming Dan benar saja, tidak lama setelah mengikuti pelatihan di markas kepolisian Li Hao Ming didatangi Su Yi ke tempat tinggalnya Dan untuk pertama kalinya, Li Hao Ming bertemu dengan Fei Lawannya dulu di kompetisi hacker yang dikenal dengan sebutan Zebra Sebelum memulai aksinya, Fei memperkenalkan Li Hao Ming kepada bos besarnya Yaitu Takeshi Mori Berbagai macam strategi mereka buat agar dapat meretas jaringan Oasis Ketika Oasis sudah didapatkan dan pindah ke tangan Takeshi Mori Ternyata pekerjaan para hacker itu belum selesai Takeshi Mori ternyata adalah orang yang sangat jahat Dia membuat pemilik Oasis mati kecelakaan Dan bahkan Takeshi Mori meminta para hacker itu untuk meretas privasi pengguna Oasis Hal itu di luar pekerjaan para hacker itu Sehingga mereka tidak mau melakukannya Tapi ternyata Takeshi Mori ini sangat licik Dia telah menyandra Su Yi sebelumnya agar Takeshi Mori mendapatkan keinginannya Fei merasa telah ditipu Agar Su Yi dapat diselamatkan dari sandraan Takeshi Mori Fei dan Li Hao Ming berusaha untuk meretas privasi pengguna Oasis Setelah bekerja keras, akhirnya Fei dan Li Hao Ming berhasil membuat program yang diinginkan oleh Takeshi Mori Takeshi Mori sangat-sangat jahat Dia mengkhianati para hacker itu Para hacker di jebak dan akan dibunuh Di sana terjadilah pertarungan antara para hacker dan para pesurut Takeshi Mori Setelah bersusah payah, mereka akhirnya berhasil melarikan diri dari tempat itu Di perjalanan, Fei mengatakan bahwa dia sebenarnya bekerja untuk polisi Eropat Cybercrime Sama dengan polisi yang bekerja sama dengan Li Hao Ming Yang menyelidiki kasus kriminal Takeshi Mori Dengan seolah-olah bekerja untuk Takeshi Mori, namun dia ternyata terjebak dalam kriminal itu Mereka berencana untuk kembali ke markas Takeshi Mori dan mengambil berkas asli Oasis yang sebelum kena hack Tsui menunggu dan berjaga di depan Sementara Fei dan Li Hao Ming beraksi di dalam Di sana, mereka mendapatkan info bahwa ternyata tujuan Takeshi Mori yang sebenarnya adalah ingin menjatuhkan nilai Euro Ternyata Takeshi Mori mengendalikan apapun dengan ponselnya Lalu mereka mencoba melacak lokasi Takeshi Mori Mobil Takeshi Mori menyadari para hacker yang mengejarnya Dia bahkan meng-hack kelaku merah Aksi kejar-kejaran terjadi cukup lama Hingga akhirnya, si Li Hao Ming berhasil meng-hack mobilnya Takeshi Mori Sehingga membuat mobilnya berhenti Saat akan mengejar Takeshi Mori, si Takeshi Mori ini mempunyai pistol Hingga Tsui terkena tembak Adegan mulai menyedihkan nih guys Tsui kehilangan banyak darah dan mengatakan bahwa hiburannya dengan Fei tidak akan pernah terjadi Akhirnya, Tsui meninggal Fei sangat marah dengan keadaan itu Fei dan Li Hao Ming kembali mengejar Takeshi Mori Para hacker dan Takeshi Mori mengendalikan apapun dengan ponselnya Setelah cukup lama Akhirnya Takeshi Mori tertembak pistolnya sendiri dan mati Fei dan Li Hao Ming mengambil ponsel Takeshi dan menggagalkan rencana Takeshi Mori Dan cerita ini pun berakhir Terima kasih kepada penonton DC Movie Like jika kalian suka cerita ini dan subscribe Agar DC Movie bisa terus menceritakan film-film yang menarik lainnya